Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info Di video kali ini saya akan melakukan order taksi online di Bandara Soekarno Harta Terminal 3 Jadi setelah kawan-kawan ambil bagasi seperti ini, kawan-kawan temukan pintu keluar atau jalan keluar Nah biasanya taksi online ini memang menjadi alternatif karena harganya itu relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan taksi reguler Tetapi ordernya atau penjemputannya itu tidak bisa disembarang tempat Artinya disediakan tempat tertentu Mas Bro, jadi ikuti terus ya, siapa tahu membantu dan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan di channel ini Oke ini kawan-kawan temukan pintu keluar dulu Mas Bro ya, jadi setelah menemukan pintu keluar Ikuti terus jalur keluarnya sampai keluar gedung terminal Mas Bro Nah setelah kawan-kawan berhasil keluar dari gedung terminal Ini kawan-kawan bisa lihat area kanan ataupun area kiri Ini tergantung kawan-kawan keluar dari pintu sebelah mana ya, karena ada beberapa pintu Tetapi kalau untuk di terminal 3 ini Mas Bro, stand taksi online-nya tidak jauh dari pintu keluar Tetapi ada hal yang harus diperhatikan, contohnya seperti ini Ketika kita keluar dari gedung terminal seperti ini, yang di depan kita ini adalah penjemputan internasional Ini peraturan yang terbaru Mas Bro ya Atau ketika kawan-kawan order taksi online disini, ini adalah khusus untuk yang lux atau kelasnya innova ke atas Untuk penjemputan yang domestik ataupun order taksi online yang sekelas biasa ya Seperti Avanza dan mobil-mobil LCGC itu ada di seberang sana Mas Bro Di koridor yang di seberang sana tuh Jadi ketika kawan-kawan mau order taksi online yang lux, kelasnya innova ke atas Itu disini, persis di sekitar pintu keluar kedatangan Tapi kalau kawan-kawan mau order taksi online yang low budget Atau kelasnya itu low MPV dan LCGC Kawan-kawan harus menuju ke koridor yang ada di seberang sana Oke yuk, karena saya mau order taksi online yang biasa Jadi saya harus nyebrang nih ke koridor yang ada di sebelah sana Terima kasih telah menonton! Nah disini mas bro, penjemputan yang domestik ataupun taksi online yang biasa Tapi ini sepanjang perjalanan, pasti kawan-kawan nanti akan banyak ditawari ya Mas-mas yang seperti di depan saya ini Untuk order taksi via beliau atau dia menawarkan jasa seperti itulah Nah kalau kawan-kawan nggak mau menggunakan jasa dia sih Sebenarnya kalau untuk lebih hemat Langsung saja order disini online menggunakan aplikasi Seperti kawan-kawan order taksi online pada umumnya Jadi kalau saya sih tidak perlu menggunakan jasa ya Atau mungkin orang bilang calo seperti itu ya Jadi tinggal berdiri disini Kita order taksi online seperti biasanya Menggunakan aplikasi di mana tujuan kita Dan tinggal kita tunggu nanti kalau mobil kita sudah datang akan dipanggil oleh petugasnya yang menggunakan kaos hijau-hijau itu mas bro Oke saya rasa videonya cukup sampai disini mas bro ya Karena pada dasarnya ketika kawan-kawan sudah order dan dapat alokasi driver ataupun kendaraan Ya tinggal nunggu dan naik kendaraan seperti biasa order taksi online mas bro Saya anggap kawan-kawan sudah bisa semua Demikian apabila video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih